hai 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 nah ini saya sekarang ada di marakase gare kemaki ini banyak banget burung sogonnya ini ini semuanya luar biasa sekali ini Mas Mas Arief ini saya dengar-dengar juga di sini pernah becah juga di postingan masnya ada burung sogon yang lupa diri ini maksudnya gimana sih Mas itu sogon yang full materi tapi dia itu enggak mau bunyi sama sogon dia enggak mau narung sama sogon sogon udah full materi Iya tapi enggak mau narung sama sogon sama sekali enggak mau narung itu itu oke Mas kita lanjutkan kata-kata untuk burung sogon yang tidak tahu diri ini gimana ceritanya Mas kok enggak tahu diri gitu ya itu memang awalnya itu salah di emas terang gimana salah di emas terang iya burung udah materi ya burung udah materi enak tapi giliran di sandikan sama sogon dia itu kayak enggak ada respon sama sekali itu kesalahannya di tembak waktu perawatan awal Mas membentukannya jadi burung itu tarulah ada yang materi kenari cuma dia itu dari muda itu dia itu cuma satu burung satu sogon tapi dikelilingi banyak burung selain sogon jadi dia kadang kepikirannya dia itu bukan sogon masih lupa diri ya lupa diri ya dengan dia atau misal dia terbiasa dengan kenari begitu disandingkan kenari dia pasti akan respon dan itu sering banyak banget yang punya sogon seperti itu ya lebih parahnya lagi lebih susahnya lagi PR bagaimana burung itu sampai mau bunyi di gantangan itu sangat-sangat sulit sangat sulit ya Iya prosesnya panjanglah tapi ada sudah pernah malami ataupun dandani ataupun benerin burung-burungnya kayak gitu ada masa ada ya itu langkah pertama solusinya harus gimana kalau burung-burung kalau itu saya mencoba latih dia itu caranya merangsang-merangsang dulu Mas seperti biasanya kalau itu ditempel sogon bahkan ditempel sogon betina pun dia itu nggak ngerespon padahal secara usia dia itu sudah usia masuk usia produksi lah sudah masuk usia mengenal pasangan itu tapi begitu disandingkan dengan sogon yang betina pun dia nggak ngerespon langkah awalnya kalau saya pertama itu kita koloni dulu Mas satu India mas sogon-sogon yang lain itu pun kita saya nggak bisa tentukan berapa hari berapa bulan itu kan pokoknya kalau ngebenerin burung ini itu nggak ada patokan waktunya sih Mas bisa malah justru kadang saya pernah itu benerin itu bisa satu tahun lebih hampir dua tahun hingga burung itu mau konser di gantangan di rumah tetap mau bunyi di rumah tetap mau bunyi meskipun sudah dikepung sama sogon-sogon sudah mau bongkar sudah mau bongkar itu kayak darulah itu si salah satu itu raptor itu masih tetap juga dulu permasalahan seperti itu dulu mas rektor itu dia materi enak tembak brem jikun itu kan Allah dan kalau yang kalau yang nggak tahu itu awalnya itu burung sangat rumah susah sekali Mas dia itu enggak mau lihat sogon itu bener-bener cuek Mas tapi begitu dia lihat burung cikun responnya langsung itu banget karena dari kecil itu dia terbiasa itu kan terbiasa iya kalau mau kadang kesalahan ya bukan kesalahan sih ya kadang orang awalnya ada yang beberapa awal burung burung itu kadang orang itu cuma iseng kadang buat beli burung sogon tarulah pemain yaitu pemain di luar sogon ya beli burung sogon itu buat masteran tapi malah kebalikannya sogonnya yang malah kemasteran ketika dia apalagi sekarang mulai sogon rame itu kan dia punya saya punya sogon materi bagus tapi ketika ditarungkan nggak mau bunyi karena memang awal pembentukannya itu bukan ke arah lomba bukan ke arah lomba tapi itu burung-burungnya itu masih bisa dibenerin Saloh masih bisa Mas itu dengan taban harus pertama harus di koloni dulu ya koloni dulu pengenalan dulu itu kan pengenalan sesama jenis lah bahwa itu sogon itu kan pengenalan itu kan kalau sudah itu kita latih mental ya Mas kita masukkan betina awalnya itu kan masukkan betina ke satu kandang itu Mas masukkan dengan burung yang tadi bermanfaat Iya dengan burung itu bisa bahkan dalam satu kandang pun dia itu pun nggak respon Mas itu itu nggak papa kita terapi terus seperti itu ya paling enggak seminggu ya empat atau lima kali lah itu kan kasih masukkan beti ke kandangnya itu kan sekitar 15-20 menit itu kalau memang untuk waktunya itu nggak tentu Mas maksudnya untuk dia itu sampai bisa kelihatan itu berapa lama satu tahunnya gitu itu hampir dua tahun dua tahun sekarang lagi on-onnya ya sekarang Iya itu sudah sekarang sudah pindah ke majikan baru sama sekian yang luar biasa sudah yang mau prestasi dari dulu ya emang dari sini itu burung disini untuk iya dulu itu saya itu dulu awal itu burung itu burung sekolah ke saya Mas punya anak sogon kebumen materi bagus tapi enggak mau tarung itu di rektor rektor itu Iya dulu itu dia burung sekolah itu kan karena mungkin saya juga kasihan sama yang punya dulu punya yang pertama itu kan tak beli akhirnya Mas tak beli kamu ini uang buat beli gacuk baru aja itu kan harus ganti baju lah itu kan mungkin saya takutnya dia itu nggak sabar nungguin ini jadinya itu jadi tak beli dia itu akhirnya setak lagi malang malang bagus setakannya soalnya sudah setakan dan sekarang dia itu sudah langkahnya sudah tepat ini restoran materinya sih gunutup ya Iya dan saya sekarang juga masih ada PR satu lagi nih Mas gimana punya sultan yang kebumen itu sama kendalanya dia itu full materinya itu enak banget materi kenari suara tembus posisinya belum udah pernah dikeluarkan dikantang udah 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 mulai mau bunyi awalnya dia itu sama sekali enggak enggak mau kasusnya kayak gitu materi biasa enggak mau bunyi dikantang enggak mau bunyi kalau sekarang udah dalam cuma masih ngerewik aja ngerewiknya juga dia susah ngerewiknya juga full materi situ Mas itu materi kalau rewiknya itu ada materi di Perenjak sama Konin dan videonya belum beredar masih kita simpan di episode rumah burung selanjutnya Iya jadi ini ada sudah ada PR satu lagi iya yang permasalahannya seperti itu lupa diri lupa diri itu di saya itu kurang lebih sudah 8 bulanan Mas belum ketemu belum ketemu dia itu pernah main sekali tapi bongkar cuma sekali doang Mas tembakannya itu keluar iya itu pun sudah gantang berapa kali tapi sekarang Alhamdulillah perkembangannya awalnya sama kayak si raptor itu dia itu sama sekali enggak 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 respon sama burung sogon itu tapi langkahnya harus di tadi gimana ya di koloni ya di koloni dulu gitu kan koloni pengenalan bahwa dia itu sogon koloni itu pun awalnya dengan burungnya ombyokan Mas yang masih yang sama burung-burung juga materi ya jangan sama yang udah kacor dulu jangan itu itu berapa me dalam waktu koloni itu apa setiap hari itu setiap hari setiap hari Mas dalam waktu di koloni itu terbuka atau kodong terbuka terbuka semuanya kayak jajar-jajar pakai kandang satu-satu lah itu kan jadiin satu itu sampai sampai itu bisa di-stop sampai ketika burung itu sudah mau bunyi bunyi diantara kolonian itu mas bunyi dengan materinya itu mas nah itu tanda-tanda udah udah mulai udah mulai mau bunyi itu ada tandanya gimana mas untuk burung-burung yang bermateri tapi ini problem terus ada tanda mau bunyi itu ada abah-abahnya biasanya kalau itu di kolonan itu dia sudah mulai mau membunyikan lagunya Mas kalau sudah mau membunyikan lagunya kita bisa langsung kita seket-seket nah saat sudah seperti itu dia sudah mulai rajin bunyi saatnya kita latih di koloni dengan burung yang sudah gator seperti itu kalau tanda-tandanya burung itu nanti mau bongkartong enggak ketika dia sudah pembendaran lagunya itu dia itu punya lagu standar sogon Mas itu walaupun awalnya dia itu full materi tapi ketika dia sudah mulai mau naruh dia itu itu sudah mulai bisa melantunkan bunyi-bunyi burung sogon yang standar jalan sudah tidak cepat diri Iya sudah mulai itu nah saat itu kita sudah harus melatihnya dengan burung-burung yang sudah gacor nah itu tinggal pengorbanan si majikan itu kan tapi iya melatih melatih dengan yang gacor-gacor di koloni selama-lamanya lah ya kalau udah ada tanda-tanda baru dipisah diseket gitu kan langkah selanjutnya kita koloni dengan yang gacor-gacor itu saat itu burung dia biar merekam lagu yang standar lagu standar alamnya kalau dia sudah mulai ada lagu standar alamnya dia itu mulai nanti bisa mulai dia itu respon ke segona itu Insya Allah mulai baiklah gitu kan jangan takut kalau terus ada lagu standarnya kalau biasanya burung-buru yang gejala seperti itu kalau digantang bisa jalan mungkin awalnya dia itu keluarin standarnya tapi kalau dia sudah panas dia hanya tumpuk materinya Mas itu pasti itu burung-buru yang bermasalah seperti iya bermasalah seperti itu ini rumit sekali kalau di memang sangat rumit kalau yang masalah seperti itu tapi mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya pengalaman punya cerita seperti ini ini sedikit urutan ya Mas ya ataupun cerita yang peralami sama Mas ini di depan harus di koloni dulu setelah itu dipisah kalau udah responnya baik kita koloni dengan yang gacor sekalian banyak sekali ya Mas pertanyaan burung-buru yang iya dan itu memang kadang kesalahan pemasteran lah kalau kita mau menyecak materi sekarang materi tapi kadangkan kendalanya kalau buat saya kalau nggak jalan gantangan buat apa makanya sekarang kalau mau pembentukan pembuatan materi kita harus bener-bener langkahnya itu harus tepat Mas itu soalnya pembentukan materi itu kan waktunya lama kalau kita sudah makan waktu lama tapi hasilnya kurang memuaskan sayang mungkin materinya dapat tapi untuk untuk mentalnya nggak dapet keceng sia-sia itu soalnya kita butuhnya buat main digantangan untuk urutan-urutan secara petak atau masalahnya udah pernah dibahas juga ya Mas ya Iya nanti bahas nanti bisa dicek cara pemasaran yang bener kayak kalau nggak salah kalau disekat-sekat ya Mas ya Iya kalau kalau disekat-sekat banyak cara sih Mas gitu kalau yang dulu pernah kita bahas itu juga salah satunya terus aplikasi yang lain kalau mau tanpa sekat kita itu Master Riburu itu jangan cuma satu Sogon itu jangan cuma satu kalau mau dicampur itu mas tanpa sekat itu harus Sogon itu harus lebih dari dua jadi biar saja belajar dari lagu dari buru yang lain tapi dia juga tetap bisa melihat Sogon tapi dalam catatan kan harus Sogonnya satu level dan mestilah kalau ombyokan ya ombyokan semua iya muda-muda semua kalau jangan ini kalau masih muda ini sudah full matte itu gimana kalau yang full matte itu materi sih nggak apa-apa tapi kalau yang full matte itu standar ya repot jangan dulu lah jangan dulu soalnya daerah kamu untuk lagu standar itu sangat cepat dan kuncinya yang penting kuncinya pemasaran itu jangan pernah denger lagu yang standar kuncinya seperti itu aja oke luar biar sekali ini cerita burung Sogon yang lupa diri dan untuk cara membetulkannya enggak ada warisan laki masih enggak tahu kapan susah itu sebenarnya bisa dibenerin bisa soalnya sih itu maksudnya ke karakter sama psikologis burung sih Mas itu kalau kalau diorang itu watak sih Mas watak itu kan kalau pembeli yang enggak pembenaran sih maksudnya kita hanya pengarahan itu supaya burung rawatan kita itu kita rawat sesuai harapan kita terima kasih ini udah ngobrol lagi dengan tentang pengalaman lagi ini pengalaman luar biasa seringkali teman-teman mengalami hal seperti ini burung mewah di rumah tapi enggak mau sama Sogon ini ceritanya udah sih udah ini dua kali ya Iya sekali dialami oleh Masri dan kebetulan satu udah on fire satunya udah satunya masih puyeng Mas masih puyeng tapi sudah ada tanda-tanda itu punya nanti bisa bercerita banyak tingkat tangan yang satunya materi kenari ya Mas ya satunya materi kenari tembakannya tonjolain tuh siper kenari luar biasa ini saya tunggu videonya mudah-mudahan nggak lama lagi Mas saya bisa main kesini lagi kita ngobrol-ngobrol lagi terima kasih Mas ya